Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari libur ya 1 Juni hari lahirnya Pancasila Libur kita Nah, kali ini saya ingin membahas Satu hal yang kemarin-kemarin mungkin Sempat rame ya Di Twitter, di Instagram Ini terkait turnamen pramusim Jadi nanti akan ada turnamen pramusim Dilakukan di beberapa kota Dan grup nerakanya nih Karena menghadirkan peringkat 1 sampai 5 Peringkat 4 nya gak ada ya Itu dilaksanakan di Bandung Jadi ada Persib, ada Bali United Ada apa lagi? Persebaya, Bayangkara Itu di Bandung Nah, yang menjadi polemik sebetulnya adalah Tentang PT LIB ngapain katanya ya Membuat turnamen pramusim gitu Bahkan salah satu pengamat kondang nih Bang Akmal Bang Akmal SOS ya Saya sering menyebutnya Mengatakan bahwa PT LIB ini bukan I.O Bukan I.O Udah gitu ada beberapa wartawan Jawa Post di Twitter ya Mereka cukup berpengaruh juga Mempertanyakan Ngapain sih harus PT LIB yang Memonopoli turnamen pramusim Karena dengan adanya turnamen pramusim Yang nanti diarahkan ya Diarahkan itu akan menjadi Namanya Piala Presiden Itu otomatis Memupus juga Beberapa turnamen lokal Kayak Piala Wali Kota Di Kota Anu Piala Gubernur di Kota Anu Itu gak akan bisa lagi Karena waktunya nanti mepet ya Di bulan Jun ini akan mepet dengan Pelaksanaan Piala Presiden Nah pertanyaannya Apakah benar ya Logika bahwa PT LIB katanya salah Ketika mengelola turnamen pramusim Jadi kalau dilihat dari satu sisi Dari satu sisi saja Perspektif bahwa harusnya PSSI dan PT Liga ini fokus untuk Kompetisi reguler dan lain sebagainya Itu mungkin benar ya Itu mungkin benar Tapi ini Indonesia Kita ini Ya saya mengajak ke para pengamat yang lain ya Kita ini udah gede Udah gede Sudah besar Jadi kalau mengamati suatu hal itu Memang harus komprehensif Harus menyeluruh Termasuk aspek-aspek politis Bukan politik praktis ya Jadi yang namanya sepak bola Dengan politik Itu gak bisa dipisahkan Gak bisa dipisahkan gitu ya Karena Politik ini kan Bagaimana cara untuk Menggolkan atau Merealisasikan tujuan ya Yang ujung-ujungnya untuk kepentingan bersama Nah sepak bola juga Punya sisi itu Jadi penyelenggaran sepak bola Profesional khususnya Itu bisa Untuk berkontribusi Dalam rangka Kesejahteraan umum Itu aja udah tujuan undang-undang dasar ya Memajukan kesejahteraan umum Jadi sepak bola ini Memang gak terlepas dari hal-hal yang Politis Hal-hal politik Yang tidak boleh itu adalah Sepak bola Dikaitkan Atau dimanfaatkan Untuk politik praktis Ya Untuk mendukung salah satu calon Misalkan Itu jangan Karena itu memang Mencederai Lalu juga Mengeksploitasi ya Orang-orang yang suka bola Itu jangan Tapi kalau sepak bola dan politik Ya Secara keseluruhan Itu memang tidak bisa dipisahkan Nah kembali Ke hal-hal politis Dalam sepak bola Indonesia Mengapa Akhirnya PT LIB Saya simpulkan Udah bener Memegang Turnamen pramusim Gini loh Ini kita harus membedakan Dengan Suasa anak Atau nuansa kebatinan Di luar negeri Misalkan ya Kalau di Indonesia itu Ini kan apalagi Lagi zaman Pasca Corona Gini ya Lalu juga kita kaitkan Secara administrasi Ada perizinan Infrastruktur juga Klub bola di kita kan Pada tidak punya stadion Lalu keamanan Ada izin keramaian Yang dikeluarkan oleh Kepolisian Dan lain sebagainya Itu terkait Jadi Menjelang Menjelang turnamen Eh menjelang kompetisi Real Liga 1 Ini perlu ada Konsolidasi Konsolidasi Komunikasi ya Yang akhirnya Membangun trust Kepercayaan Sehingga nanti Ketika hari H Kita belajar dari Pengalaman lalu ya Jadi Gerasa krusuk Kesana kesini Akhirnya gak baik Koordinasinya Nah jadi untuk Menyongsong Liga 1 Nanti Diperlukan dulu Yang namanya Prakonsolidasi Kan ini Ada namanya Pramusim ya Turnamen Pramusim Nah kita bicara ini Keruotanya Bukan cuma pas Pelaksanaan di lapangan Tapi keruotan Sepak bola di Indonesia Terjadi juga di luar lapangan Ya terkait keamanan Nanti SOP Apa SOP Protap kesehatan Lalu juga Izin-izin administrasi Gitu ya Itu terkait juga Apalagi nanti Kompetisi nanti Akan dilaksanakan Dengan penonton Nah jadi udah bener tuh PT Liga Indonesia baru Sebelum Liga 2 Eh Liga 2 Sebelum Liga 1 dan Liga 2 lah ya Sebelum Liga 1 dan Liga 2 Terlaksana Mereka terlebih dahulu kan Komunikasi tuh Sama orang-orang di Mabes Polri Lalu di Polda ya Bahkan sampai Polres nih Itu udah ada komunikasi dulu Nah ketika di turnamen Pramusim nanti nih Piala Presiden Udah ada komunikasi Udah ada Kepercayaan Oh nanti yang dilaksanakan Di Liga 1 ini Protapnya SOPnya Sama dengan yang ini ya Sama dengan yang Piala Presiden Beberapa bulan lalu ya Iya Pak Oke ACC gitu Gak susah gitu loh Gak ada kebingungan Nah inilah hal politis Yang harus dipahami Gitu ya Jadi bukan hal yang Hal yang tabu Sebetulnya Hal-hal seperti ini Karena ini Indonesia Indonesia selalu memiliki Hal-hal unik Hal-hal khas ya Yang kalau gak diikutin Nanti bisa jadi Akan terkendala Kedepannya Nah Tapi tentu saja Hal-hal unik Hal-hal yang khas ya Ini saya kasih contoh nih Seperti ada jatah Buat pejabat Pemda Dan lain sebagainya ya Ini nanti lama-kelamaan Tentu saja harus kita Kikis ya Budaya seperti ini Tapi kita ini Mikirnya memang Jangka pendek ya Agar kompetisi Terlaksana dulu Seperti apa Ya seperti ini Perlu ada komunikasi Konsolidasi Soan ya Soan tau kan Soan ketemu sama Otoritas gitu-gitu Memang harus nih Saya kasih contoh nih Yang paling apa Yang paling real aja Yang paling nyata Udah kejadian Ketika operator berganti Maka Izin jadi ruwet Ya Saya kasih contoh Tahun lalu nih Tahun lalu Jadi setelah ada Piala Menpora ya Tahun lalu ya Piala Menpora Sukses kan Sukses Piala Menpora Nah lalu sebelum Liga 1 Musim lalu itu Ada yang ingin Menyelenggarakan Piala Wali Kota Solo Kalau gak salah Piala Wali Kota Solo Dan akhirnya Tidak terlaksana Ya Karena izin keramaian Yang tidak turun Pokoknya gak ada izin aja Dari pihak kepolisian gitu Itu kenapa coba Ya ini Anda boleh menerka-nerka Ini bener apa enggak Cuma ini asumsi yang logis ya Ternyata Operatornya Berbeda gitu loh Jadi operator ya Operator yang Menyelenggarakan Turnamen Wali Kota Solo Tadinya Tapi gak terlaksana ya Itu berbeda Operatornya sama Penyelenggara Piala Menpora Gitu Jadi kan Mulai lagi dari awal Terus juga Tentang apa Tentang SOP Tentang SOP Standar prosedurnya Jadi bingung lagi gitu Karena belum teruji Belum teruji gitu Berbeda dengan Piala Menpora Piala Menpora Itu operatornya Adalah PT LIB Sudah komunikasi duluan Sudah koordinasi Sudah konsolidasi SOP nya sudah teruji Bagaimana menyelenggarakan Sepak bola di masa pandemi Sudah teruji Jadi ketika Ngurus-ngurus perizinan Lalu juga meyakinkan otoritas Otoritas kesehatan Otoritas keamanan Untuk Liga 1 Untuk Liga 2 Itu gak ada masalah Tinggal approve saja Jadi cuma apa Cuma beda Tempat Beda waktu Tapi secara standar Semuanya sama Itu yang berbeda Gitu ya Nah nanti ini kebayang gak Kalau misalkan apa Di masa sekarang ya Kita harus memahami juga Bahwa ini Masa pandemi ini Belum sepenuhnya berlalu kan Langkanya masih ada PPKM Dan lain sebagainya Gitu ya Di masa sekarang ini Kalau misalkan Dibiarkan nih Terlalu banyak ya Turnamen pramusim Walaupun kemarin juga Sudah ada beberapa lagau Dicoba Pakai penonton ya Tapi itu kan Sifatnya kan Bukan agenda resmi yang Melibatkan banyak klub Dan beberapa Kelompok supporter Enggak kan Itu cuma dua tim Main beres gitu Nah tapi Kalau misalkan terlalu banyak Lalu juga Persiapan Liga 1 nya Jadi keganggu Itu kan jadi kontraproduktif Kontraproduktif Nah begitu Teman-teman ya Ini udah mau 10 menit Jadi Saya menjelaskan Saya mencoba Memberikan perspektif Bahwa Di selenggarakanya Turnamen pramusim Dan PT Liga Indonesia Baru Menjadi Apa Operator Itu sudah benar Ya sudah benar Karena itu Terkait juga dengan Banyak aspek Yaitu aspek administrasi Dan juga Hal-hal politis Termasuk juga kultur ya Saya udah bilang Kultur soan Kultur komunikasi Segala macem gitu tuh Gak gampang Itu susah ya Kalau orang gak terbiasa Bisa bikin ruwet Dan menghambat Hal-hal yang esensial Oke Saya udah ditungguin nih Teman-teman ya Saya nungguin teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih